Apakah tingkat kerentanan intervensi ini begitu tinggi dan potensinya besar ini bisa terjadi? Ya, sebenarnya ini kan tidak selalu terpublikasi. Dalam fungsi-fungsi koordinasi kami beberapa kali dan dalam SOP Penanganan Perkara ini, jaksa penuntut unim dilindungi oleh Undang-Undang 11.2021 tentang perubahan Undang-Undang 16.2004 tadi. Kejaksaan itu adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan dia merdeka dalam melakukan itu. Artinya, secara normatik juridis tidak ada intervensi dari manapun. Nah, tetapi hukum itu kan tidak berada dalam ruang hampa. Dia ada dalam dinamika masyarakat. Ada dugaan-dugaan tadi. Secara sosiologis, karena penanganan perkara ini harus dicatat. Ya, dalam tanda petik ada kendala masalah di tangkapan sebelumnya maka yang saya katakan tadi adalah tugas dalam tahapan penuntutan ini untuk melakukan koreksi evaluasi perbaikan. Sebab yang kita pertaruhkan adalah maruah negara hukum. Jadi, dalam proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, eksekusinya, termasuk di lembaga pemasyarakat itu adalah satu mata rantai yang semuanya harus menyempurnakan. Sebab di atas semua penegak hukum ini ada negara. Kita bekerja untuk kepentingan negara dan menjaga maruah negara hukum kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!